Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Percikan Hati Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020 Renungan berdasarkan Injil Yohanes 15 ayat 9-17 Bertemakan Tinggalah di Dalam Kasihku Sudah-sudah terkasih dalam perjemuan malam terakhir Yesus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya Ia berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti Aku mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Yesus menyebutkan dia memberikan perintah baru Dalam hal mengasihi Perintah baru Berarti ada perintah yang lama dong Apa sih perintah yang lama? Perintah yang lama dalam mengasihi yang kita kenal yaitu Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Jadi patokan atau ukuran kasih ini yaitu pada diri sendiri Tetapi dalam perintah yang baru Yang menjadi patokan dan ukuran mengasihi Adalah Yesus sendiri Ukuran mengasihi harus sama seperti Yesus mengasihi Patokan mengasihi harus sama seperti Allah mengasihi kita Dan kalau kita mau melihat dan belajar bagaimana hati Allah mengasihi kita Maka kita lihat pada Yesus Bagaimana ia mengasihi orang-orang sakit Bagaimana ia mengasihi orang-orang yang berduka cita Bagaimana ia mengasihi orang yang berdosa Bahkan terlebih bagaimana ia tetap mengasihi Musuh-musuhnya bahkan sampai mati disalib Sudah-sudah yang terkasih Kita simpulkan bahwa Kasih yang dimiliki Yesus Yang ditunjukkan kepada kita Adalah jenis kasih yang disebut Kasih yang tulus Atau dalam bahasa yang lebih canggih Kasih yang tidak bersyarat Unconditional love Saya percaya banyak orang mengasihi Dan kita juga pasti punya pengalaman mengasihi Tapi seringkali Kasih kita itu Memakai embel-embel Atau memakai syarat Cinta yang bersyarat itu Adalah cinta ala dunia Selalu ada syaratnya Di baliknya Contohnya Cinta itu selalu memakai kata Asalkan Cinta itu atau memakai kata Jikalau Atau karena Nah Mama sayang kepadamu Asalkan kamu jadi juara di sekolah Aku akan memberikan apapun yang engkau minta Hai kekasihku Jikalau engkau Mau melayani dan memuaskan aku Aku amat sangat mengagumi dan mencintaimu Karena Engkau adalah seseorang yang luar biasa Yang pandai Yang kaya Yang memiliki segala sesuatu Ada syaratnya Tapi cinta yang tidak bersyarat selalu memakai kata walaupun Contohnya Aku tetap mengasihimu Walaupun Engkau Pernah tidak setia kepadaku Aku mengasihimu dengan sepenuh hatiku Walaupun engkau Masih bandel Dan kurang ajar Aku tetap mau berbuat baik dan melayani engkau Walaupun kamu Tidak pernah berterima kasih Ataupun menghargainya Dan Yesus mengatakan pada kita Hendaklah kamu harus tinggal Di dalam kasih yang seperti itu Artinya hendaklah kamu bertekun Melatih Dan mempraktekan Kasih yang demikian Kamu harus memiliki kasih yang tulus Kasih yang rela berkorban Kasih yang tidak bersyarat Karena kasih jenis itu Menjadi penanda Bahwa kamu adalah murid-muridku Kata Yesus Dan setiap orang yang memiliki dan melakukan kasih Kasih yang seperti Yesus itu Ia akan memperoleh sukacita Kasih yang bukan dari dunia Tapi yang datang langsung Dari Yesus sendiri Dari Allah sendiri Yesus bersabda Semua ini kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan supaya sukacitamu menjadi penuh Mari kita memohon berkat Tuhan Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa Dengan kelimpahan kasih karunianya Mendaungi saudara sekalian Di dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kudus